Intro Perseroan terbatas Indofood Sukses Makmo Terbuka merupakan salah satu perusahaan terbesar dan juga terkenal di Indonesia Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan makanan dan juga minuman yang didirikan pada tahun 1971 dan memiliki cabang hampir di semua daerah di Indonesia dengan mencanakan suatu komitmen untuk menghasilkan produk makanan olahan yang bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi Indofood adalah perusahaan perdana makanan di Indonesia dan menguasai pesaran dalam negeri melalui berbagai produknya termasuk mie instan, tepung terigu, berbagai merek minyak, pemak nebati, makanan bayi, dan serta makanan ringan Oh iya, Indofood juga memproduksi produk bumbu makanan lho Sejarah PT Indofood PT Indofood CBP Sukses Makmo Sebelumnya bernama Indofood Sukses Makmo Indofood Sukses Makmo adalah perusahaan hasil mergar Panganjaya Inti Kusuma Anak Usaha Salim Group dan Sanmaru Food Manufacturing pada 1 Maret 1994 Pada 1 Oktober 2009, PT Indofood Sukses Makmo Tbk berganti nama menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmo Tbk Dalam beberapa dekade ini, PT Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan Mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produksi akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran Kini Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya Untuk kategori produk konsumen bermerek PT Indofood DPC Noodle merupakan divisi terbesar di Indofood Dan pabriknya sudah tersebar di 17 kota di Indonesia Seperti Jakarta, Tangerang, Cibitung, Bandung, Cirebon, Surabaya, Semarang, Bandar Lampung, hingga Makassar Selain di dalam negeri, divisi Noodle juga memiliki pabrik di beberapa negara seperti Filipina, Cina, Nigeria, Arab Saudi, Suria, dan Malaysia Ada pula divisi dairi yang dijalankan oleh PT Indolakto Selanjutnya ada divisi makanan ringan, penyedak makanan, nutrisi dan makanan khusus, serta minuman Terakhir, dalam kategori agribisnis, perusahaan memiliki divisi perkebunan Yang mengelola lebih dari 300 ribu hektare perkebunan di Indonesia Ada pula divisi minyak dan lemak nabati yang mengoperasikan 5 fasilitas penyulingan CTO di Indonesia Strategi Manajemen Marketing Dalam menerapkan strategi pemasahannya, PT Indolakto menggunakan strategi marketing yang cukup terdengar basic Namun efektif, salah satunya adalah marketing 4k Yang pertama, produk Indolakto melakukan penyekunan produk untuk mengembaikan dengan selera konsumen Dengan begitu, jika strategi ini berhasil maka produk mampu meningkat target Masa yang jauh lebih sangat luas lagi Yang kedua, price Indolakto menetapkan harga yang sesuai dengan kualitas produk yang dimiliki Namun disesuaikan dengan kompetitor agar tidak terlihat overpriced oleh konsumen Yang ketiga adalah price Pemasaran produk juga harus menetap efisien dan efektif Seperti yang kita ketahui, Indolakto memasarkan produknya mengalami toko klontong, pasar sewa layan Dan memperbanyak distribusi Dengan menunjukkan agen-agen yang layak dan tidak asal Yang keempat, Promotion Promosi perusahaan Indopood dilakukan melalui jiklat Dari televisi, Facebook, TV, dan sosial media lainnya Untuk pindongi mereka menjadi sebuah sponsor pada acara besar agar lebih dikenal oleh masyarakat luas PT Indopood sukses makmurut TBK Mengekspor produknya ke negara lain Dalam bisnis internasional, terdapat transaksi antara pihak-pihak yang berasal lebih dari satu negara Dan mengirimkannya ke negara lain untuk diproses atau dirakit Seperti mengirimkan produk dari suatu negara ke negara lain untuk diekspor secara retail Begitupun dengan PT Indopood Topik Wiratmaja mengatakan Indopood telah mengekspor produk Mi Instan Ke berbagai negara di seluruh dunia selama hampir 30 tahun Mi Instan Indomie telah merambah lebih dari 50 negara Sejumlah destinasi ekspor utama mencakup Australia, Iraq, Papua New Guinea, Hong Kong, Timor Lesle, Jordania, Arab Saudi, dan juga Taiwan Produk Indomie juga memiliki tempat istimewa di negara Afrika seperti Nigeria Popularitas Mi Instan Indonesia dengan harga terjangkau dan juga halal telah banyak menarik perhatian dunia internasional Berdasarkan data asosiasi produsen Mi Instan dunia yaitu World Instan Noodle Association Permintaan Global terhadap produk Mi Instan mencapai 97,46 miliar bungkus pada tahun lalu Permintaan Global itu relatif sama dengan permintaan di tahun sebelumnya sebanyak 97,65 miliar bungkus Negara yang paling banyak mengkonsumsi Mi Instan adalah China Dengan permintaan sebanyak 38,52 miliar bungkus Dan Indonesia menjadi konsumen Mi Instan terbesar kedua di dunia dengan angka konsumsi tahunan melebihi 13 miliar bungkus Mi Instan Wah, banyak juga ya